Mereka itu adalah korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh Pablo Benua. Halo gengski, sudah beritahu dong kalau Pablo Benua itu lagi kena apes banget. Ibaratnya geng, sudah jatuh tertimpa tangga. Baru aja ditahan gara-gara pelecehan ikan asin, ternyata sudah dilaporkan lagi ke polisi oleh beberapa pihak gara-gara dugaan penipuan bisnis berkedok jual beli mobil. Para korban Pablo Benua ternyata sudah lapor sejak bulan Maret lalu gengs. Mereka rata-rata kecewa karena kredit mobil mereka tidak sesuai perjanjian di awal dan langsung kena tarik leasing padahal baru beberapa bulan mencicil. Jumlah korbannya gak main-main nih gengs, lebih dari 35 orang. Mereka itu adalah korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh Pablo Benua dalam kaitannya pemberi pinjaman atau jual beli mobil Fortuner tahun 2016. Nah, laporannya sudah kami masukkan tanggal 26 Maret. Korban yang telah terdata lebih dari 20 orang. Tersebar di beberapa wilayah di beberapa provinsi lah. Karena Pablo dalam memberikan iming-iming janji itu dia menggunakan sebagai publik figur untuk memberi kepercayaan kepada korban-korbannya. Nah, jadi yang saya tangkap dari korbannya memang jual beli dengan harga diskon yang fantastis. Unit diberikan, lalu Pablo itu memberikan stiker seperti itu di mobilnya yang nanti hasil promosi itu dipotong daripada cicilan bulanan. Namun, baru berjalan beberapa bulan, mobil itu ditarik oleh klisi. Itu ada di beberapa tempat di seluruh Indonesia. Duguan kasus penipuan berkedok kredit mobil ini jadi masuk akal cocok dengan fakta ditemukannya puluhan STNK di rumahnya saat digeledah polisi kemarin. Yang oke-nya lagi gengs, dari akal bulusnya itu Pablo diduga meraup untung sampai 10 miliar bahkan lebih besar. Soalnya rata-rata para korban didugikan minimal 250 juta rupiah per orang. Kalikan saja dengan jumlah total korban yang minimal ada 30 orang ya gengs. Kalau seluruhnya mungkin nilainya bisa miliaran ya. Klien saya tiga orang aja tuh mungkin satu, satu orang ini yang itu 280 buat satu unit Fortuner VRZ ya. Ya, jadi bisa dibayangkan kalau jumlahnya banyak kan. Nah, itu pun ada di beberapa daerah ya. Ada dari Lembang gitu ya. Karena kalau kita menghadirkan mereka kan harus ada kepastian. Terungkapnya kasus ini mudah-mudahan kasus-kasus yang menipat lain kami bisa diselesaikan dengan kami. Soalnya itu artinya dengan sendirinya itu akan gugur gitu ya? Keduduhan itu atau gimana? Kita nggak, kalau namanya gugur kita nggak tahu juga. Jangan sampai ada laporan memang yang ini, yang terkenjah yang ini, pemulapan mobil dan sebagainya gitu. Kita kan belum tahu dulu persoalannya. Kalau katanya ada laporan itu ya harus ditindaklanjuti juga. Karena kan kalau nggak, ya kita bisa lapor balik juga. Dicematkan nama baiknya si Pablo gitu. Waduh, untung gede dong ya Pablo. Tapi di mana-mana sepandainya Tupai meloncat akan jatuh juga, gengs. Nah, kalau menurut kalian, gengs, bener nggak ya kalau Pablo kini kena karnanya? Jangan lupa saksikan Selebtube 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 TV Di Youtube Dan jangan lupa juga di komen, di like, di share dan juga subscribe. Bye Bye Bye